kan lu udah punya rumah, satu barang aja yang wajib banget ada di rumah lu tuh ah pintu apa tuh rumah gak ada pintunya? rumbai-rumbai itu ya? oh bisa rumbai-rumbainya beli listrik jadi biar gak ada maling kalau gak listrik, rumbain-rumbainya kan aja besok-besok ah gitu rumah surga tinggal tengkorak itu malingnya kesuwir satu-satunya yang utama wajib kursi roda alat bantu berpikir itu lebih pas sih buat di rumah lu sarang aja kalau ada tamu, kita bisa main balap kursi itu rumah apa RT? kalau ada rumbai, baca puisi kalau lu apa? baca QR Code gua mau punya toilet isi ikan bisa, lewe makan toilet gue transpalat wah, seras, seras gua isi ikan jadi yang dari kaleng dibuka, taro aja disini aneh pilihan kalian semua ini pasti lurus banget nih benda yang harus ada di rumah jam terbalik kalau ada tamu, biar ada topik obrol sebatas itu aja sih kunci utama sebuah hubungan apapun itu adalah komunikasi isi ya bentar ya oke guys sempatan kali ini kita akan membahas tentang rumah kalau mau punya rumah kita harus nabung dulu ya minimal 3% lah emang bukannya segitu ya harus 3% apanya Sinta 3%? pemampuan berpikir gua oh 3% nya 3% pintunya doang setelah doang pintu pintu lagi gak ada rumahnya emang gak usah nabung main benteng Takeshi aja rumah kita harus menabung minimal 3% lah nah, gue punya tebak-tebakan salah kira-kira kalau misalkan lu udah pada punya rumah satu barang aja yang wajib banget ada di rumah lu tuh apa? pintu ada rumah gak ada pintunya bisa emang iya? best, temen gua baru bikin dia emang konsepnya gak ada pintu pake rumbay-rumbay itu ya? oh bisa tapi rumbay-rumbaynya berlistrik iya bener-bener iya aku lupa dong jangan lupa jadi biar gak ada maling masa ntar berumah-rumahnya maling gampang kan? dari listrik kalau gak listrik setau gue yang penting rumbay-rumbaynya tajem tajem besok-besok gitu kan sakit jadi maling mikir empat kali lah iya yang punya rumah itu punya baju anti ini rumbay-rumbay tajemnya jadi kalau maling kan gak punya baju iya betul langsung besok-besok masuk-masuk tinggal tengkorak besok-besok besok-besok besok itu malingnya kesuwir kesuwir maling kesuwir itu gimana sih dua kata lucu maling kesuwir paling kayak ayam kalau dikasih duit suwer kalau janji suwer oh janji emang itu janji suwer-suwer itu kan meyakinkan suwer deh gue oh iya betul tenjem ini mbak ya suwer-suwer suwer janji-janji oh iya oke menurut Peter sendiri apa saat enggak salah udah kita ngebahas rumah udah jadi suwer untuk meyakinkan ini perkara maling loh gara-gara lu ngomong maling loh duluan besok itu maling wah bompet 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 ini memperlama tinggal editornya dilambatin untuk tahu kita ngomong apa enggak dimundurin juga enggak jelas ngomong bisa pakai AI apa yang pertama pertama satu-satunya yang utama wajib kuduh harus adalah kursi roda enggak mau alat bantu berpikir itu lebih pas sih buat di rumah lu mungkin kita saran aja oh kenapa enggak ke kancing jadi semua kursi di rumah gue gue pakai roda biar kenapa kalau di rumah kemana-mana enak ini kursi bisa pindah dengan sendirinya tanpa gue harus berjalan kaki kedua kalau ada tamu kita bisa main balap kursi biasanya kan balap karung gue mau yang anti mainstream pakai roda itu kita balapan kalau misalkan ada tamu ke rumah gue enggak membosankan eh itu rumah apa RT bikin lomba rumah gue enggak ntar kalau gue punya rumah boleh-boleh ada baca puisi enggak yang ketiga latihan tambal bat semua kursi di rumah gue tuh punya roda kan nantinya yang enggak tahu kan enggak ada yang tahu kalau rodanya tiba-tiba kempes atau bocor gue harus bisa nambal bat nah itu kursinya akan gue tambal rodanya akan gue tambal biar kursi oh iya dia ngomong kursi ditambal oh iya gue bisa buka usaha jadi selain gue punya rumah nah gue buka tubeless terus abis itu uang dari tubeless itu bisa buat balik modal buat gue nambahin kursi udah lagi di dalam rumah gue jadi makin banyak tamu yang datang makin banyak kita mengadakan perlombaan kursi roda rodanya tiga nyamuk disini cuma takut tiga roda jeng 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 gua taunya semen iya gua juga aranya semen sih ayo nyanyin semen tiga roda jeng 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 enggak gitu enggak gitu enggak gitu kalau rumah lu cuma 5x5 meter oh jangan salah dijadiin bom-bom kar eh roda gua kolaborasi sama spiderman bisa naik tembok dia jadi meskipun segini doang tapi bener siji gua kalau diundang rumah ini eh gua tolak enggak 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 mau kuali ada belum baca puisi kalau lu apa? baca QR code kan kalau lu tadi kursi roda apa rodanya doang? kursi roda kan? dua-duanya sih kalau gua mau punya toilet isi ikan bisa lele makan oh jadi keuntungan lagi lelepen liar jadi nanti konsepnya itu toilet gue bakal dibikin transparan gimana sih? ras 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 terus udah gitu nanti gua isi ikan kan sarden mau ternak jadi yang dari kaleng dibuka taro aja disitu jadi si dia dia mending deh dia lebih membutuhkan eh emang gua bego eh emangnya makan ikan sarden bego doang pinter juga iya kan ada ikan sarden disitu biar kalau misalnya nanti kelaparan kan tinggal ngambil astaga lu baik-baik istipar dah iya lah mending lah lu mau makan makan dulu ke toilet toilet dulu tapi gak cuman ikan sarden ada ikan julung-julung oh yang begini ya julung eh melotot itu biar gak bosen coba bayangin men lu di rumah kalau sendirian doang mau ngapain kalau ada ikan kan bisa cur hacurth julung-julung tuh yang gini geleng-geleng aja itu kan masih julung-julung iya di back lagi gitu loh mending lesetannya oh iya aris gitu ya jauh lu kalau bosen sendirian juga ngomong apa tembok ngomong apa tembok ras bener ngomong apa tembok ngapain ngomong sama ikan ngomongnya iya oh iya kan tapi gak agak positnya bukan transparan kan bisa balasan cat bener-bener tembok beda-beda jadi kalau angel kursi roda kan toilet isi ikan sarden sama julung-julung ras toilet itu loh nah nih ini harus diklarifikasi lu mas mereka tuh menganggap toilet itu kamar mandi beda toilet itu yang buat kita duduk itu oh yang itu iya ini maksud kamar mandi berarti ter di kepala gue sumpah ya toilet diisi yang bolong lubangnya itu kita mau poop 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 enggak toiletnya transparan itu kamar mandinya transparan enggak kalau kamar mandi transparan bahaya dong ini kita luruskan teman-teman enggak gini garas masuk toilet tanpa kamar mandi toilet aja aneh pilihan kalian semua cuma buat mengisi waktu kosong nah ini ini pasti lurus banget nih ikutin benda yang harus ada di rumah jam terbalik oh jadi mat terbalik mat 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 mahal gak usah ribet-ribet lah toilet transparan kursi roda gitu kan taruh aja jam dinding terbalik ya gimana bacanya itu bisa digunakan kalau ada tamu biar ada topik obrolan oh sebatas itu aja kunci utama dari sebuah hubungan apapun itu adalah komunikasi kalau lo gak punya topik untuk memulai komunikasi percuma ya bentar ya perutek 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 tok 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 sinta neng luan luan di luar negeri tuh jauh banget harus kesini dulu selalu kalian disini kurang nyaut nyaut butuh pira loh itu gue akhirnya lo mau bersihin nampain nampain kamar dulu tapi ngambil obat penenang jauh tenang dikit permisi sinta iya enjwa hei nyari siapa nyari sinta oh yaudah iya masuk sinta jam kamu kenapa kebalik ah tuh oh bener oh iya apalagi nih misalkan kan tamu udah ngobrol lama-lama kan biasanya dia ngeliat jam tuh iya terus ngeliat jam lah kok kebalik mbak kok ini jamnya kebalik nah iya jadi waktu itu gue beli nah jadi topik lagi ya jadi obrolan gak jadi pulang dong gak jadi kita jadi selalu bertamu masa lu dateng minum iya terus gak berlain lagi oh jamnya gak kebalik ya mbak itu abis dari rumah sinta soalnya gak ada yang tau sebelum itu kayak misalkan dateng terus ngeliat jam pasal tadi saya dateng kesini jam 5 kok sekarang udah jam 1 gitu malah jadi jam 1 iya mundur jamnya mundur terbalik iya iya aturannya jarum jamnya ke kanan ini ke kiri enggak ke Australia ya uang pepe gak tuh pepe belum tentu kalau pepe biasanya ke kondangan oh pemuda panca indra jadi pemuda panca sarijaya setir mobil iya loh biasanya anak muda belajar mobil kan temannya siapa tau yang nikah ke kondangan jadinya iya kan gak apa-apa gak masalah biar kuat jadi pemuda panco nah jadi kuat lagi dia tuh pemuda pancaroba dan ini harus pemuda juga sebenernya panci petuala kan panci petuala kalau gua nih ya barangnya tuh lebih mengarah ke untuk mengingatkan sekarang ini akhir-akhir ini banyak berita kan kayak kebakaran rumah gitu kan oh bener 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 gua harus ada benda ini panci sensor musik karena kebakaran biasanya kan kita kayak lupa aduh masak apa wuss bakaran udah iya gak juga ter lupa lupa orang berawak kebakaran tuh misalkan dari lu masak kering gak lu angkat-angkat gak lu tiba-tiba buang kalau masak bensin iya lu ngantai gak lu masak loh biar mati oh bener biar gak usah pake waktu manasi lagi nyalain motor iya udah panas bener gak panas betul bener bener cara cepat gitu oh itu yang biasa disebut efisiensi efisiensi jadi panci sensor musik ini ada musiknya nah gitu untuk mengingatkan kita ketika misalkan kita masak air biar matem jadi misalkan ah masak air lama kita ngapain nunggu lama-lama di sebelumnya pegel jadi kita ke ruang tamu dulu mungkin gitu kan sambil nunggu udah mendidih airnya kita lagu gigi panas panas cocok wah udah panas nih air langsung kita ke dapur matiin jadi gak ada kebakaran didihannya pas kita bisa nyeduh dengan aman dan sentosa kayak gitu atau enggak misalkan kita lagi masak apa gitu kan lagi di dapur nih aduh kok merasa sepi banget ya disini ntar ada sensornya masak masak sendiri kayak gitu jadi semakin terlalu suasana lagi masak sendiri nih jadi gak kesepian gak kesepian ngapain repot-repot pake kursi roda ngapain repot capek panci ada musiknya panci ada musiknya kita sambil bergoyang berdendang asik kan tambah lagi ada lampu-lampunya nanti kita bisa jadi lampu disco misalkan repot-repot tolong ini ketempelan wah repot nih jadi apa nih tadi lilin terus juga kita ada sensor dimana bisa bisa stand up panci peralui gue ke sana gue panci peralui gue ke sana kayak bukan jadi sensornya ini bisa untuk mengatur pergerakan pergerakan apa? jadi semisal kita menaruh panci kurang mundur nah jadi tit aduh salah misalkan tut 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 wah kurang mundur nih tat nah jadi udah pas kalau udah tat itu bisa disetting gak? bisa settingnya kalau kurang mundur lo langkah ke depan bener bisa jadi lebih disiplin pancinya itu sih kok kaget ya iya jadi pancinya juga menghentak gitu pak pak gitu tapi kok kalau pancinya kurang mundur perintahnya dua langkah ke depan nah itu belum gerak itu belum gerak nah kita itu mengetes dua langkah ke depan wah belum gerak nih nah berarti bagus balik kanan nah dia balik sat tumpah semua salah itu contoh yang salah kira-kira kalian apaan nih?